Hai kali ini saya mau kasih teman-teman tips bagaimana cara menemukan handphone teman-teman yang Android jika hilang baik itu dikarenakan tercecer ataupun karena dicuri jadi anggap saja saya punya handphone Xiaomi ya anggap saja yang hilang dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa menemukan handphone ini begini caranya oke jadi teman-teman menggunakan handphone Android yang lainnya kemudian teman-teman masuk di menu setting kemudian di menu setting ini teman-teman pilih yang Google ini Oke lalu pilih menu keamanan kemudian klik temukan perangkat saya kemudian pilih yang web kita akan masuk ke web ya Nah kemudian disini klik disini untuk merubah email yang digunakan oleh HP yang hilang jadi karena setiap Android itu kan menggunakan email ya Nah misalnya ini adalah email yang saya gunakan di email saya di handphone saya yang hilang tapi kalau teman-teman mau menambahkan akun lainnya yaitu email yang lain yang digunakan handphone teman-temannya yang hilang kemudian bisa klik tambahkan akun tapi karena yang handphone saya yang hilang tadi menggunakan email ini maka saya pilih yang ini Oke saya akan pilih nah email saya itu pernah saya gunakan di perangkat Samsung Galaxy ya kemudian pernah juga saya gunakan di perangkat Xiaomi Redmi Note 3 yang hilang itu nah ini kalau kita klik teman-teman ini kelihatan nih posisinya posisi HP saya yang hilang itu berada di sini ya di sekret perbakin jadi kelihatan nah jadi tapi syaratnya teman-teman adalah handphone teman-teman yang hilang itu yang pertama adalah harus terkoneksi dengan jaringan internet yang kedua orang misalnya dicuri ya misalnya dicuri orang yang mencuri handphonenya teman-teman itu tidak menghapus email teman-teman di perangkat ini jadi selama masih ada email di perangkat ini maka itu masih bisa terhubung oke nah kemudian supaya kita jadi teman-teman begitu tahu lokasinya silahkan teman-teman datangin lokasinya jika misalnya hilang ya dekati 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 lalu klik putar suara supaya handphone teman-teman yang hilang itu akan terhubungkan ya dengan suara kita coba klik nah ini handphone saya langsung berdering pada saat saya hubungi ya jadi dia langsung berdering seperti orang menelpon gitu jadi kalau misalnya hilang tercecer gitu kita langsung dengar suaranya gitu atau misalnya kalau dicuri ya kita bisa tahu ini yang ambil lah handphone saya gitu tapi ada satu tips lagi yang saya akan kasih lihat teman-teman nah yang kedua teman-teman bisa klik amankan perangkat nah kemudian di pesan pemulihan mungkin bisa tulis misalnya eh kembali kan Hai HP saya mens ini masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi ya seperti ini kemudian klik amankan perangkat nah jadi di handphone yang hilang itu akan muncul seperti ini teman-teman ya kembalikan HP saya kemudian ada tombol untuk menelpon ya itu jika diklik akan menghubungkan ke handphone kita yang nomor kita gitu jadi kalau pun misalnya ini HP kita hanya ditemukan bukan dicuri orang yang menemukan bisa menghubungi kita gitu untuk mengembalikan handphone kita gitu tapi kalau dia pencuri ya teman-teman bisa datang ke lokasi yang sudah ditentukan tadi di Google Maps ya jadi teman-teman bisa datangi kemudian bisa hubungi bunyikan suaranya supaya teman-teman tahu oh ini sini HP saya gitu ya oke demikian tips dari saya teman-teman semoga bermanfaat ya semoga bisa membuat teman-teman lebih smart dengan menggunakan smartphone teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati